Hai pemirsa YouTube kita kembali berjumpa dengan pengalaman menggunakan mic DSLR jadi menggunakan kamera DSLR untuk video kita harus menggunakan mic eksternal jadi untuk menghasilkan video yang bagus dan audio yang bagus jadi kita harus menggunakan mic eksternal jadi mic eksternal ini Hai sangat membantu pada saat kita shooting video jadi Hai suara lensa tidak akan kebawa ke audio yang yang nanti kita mau editing post dip dua saat post editing jadi saya menggunakan mic eksternal merek sum ini Hai jadi sum its poen jadi ini sangat membantu untuk menghasilkan audio yang maksimal jadi menggunakan mic built-in mic itu tidak bagus kadang noise bunyi bunyi luar itu keras sedangkan menggunakan mic eksternal Hai eh akan menghasilkan audio yang maksimal jadi bagaimana saya setup mic eksternal ini kita ada dua dua ini dua pilihan ini kita menggunakan kabel seperti ini ya kita menggunakan kabel seperti ini kita jackkan ke kamera di ya di sini di lubang kamera ini ya ini kita masukkan ke sini terus kita masukkan lagi ke lain lain ini lain lain mic jadi bisa menggunakan kabel dan bisa menggunakan ya portable seperti ini jadi audio terpisah jadi kita mengeditnya nanti pada saat menggabungkannya pada saat kita post-editing jadi kita gabungkan eh ini bisa portable jadi untuk misalnya make ini bisa gunakan untuk interview kalau saya interview saya menggunakan mic ini yang yang ini satunya lagi ini terus kita pasangkan sini seperti ini jadi untuk setup mic ini juga ada dua pilihan ada pilihan ini eksternal ini saat ini built-in mic yang ini ini sekarang saya menggunakan built-in mic jadi yang ini untuk eksternal jadi kita menggunakan mic ini misalnya kita masukkan di colokan SLR kabel SLR ini jadi sangat membantu untuk menghasilkan audio yang maksimal misalnya kita kita akan menghasilkan audio yang bagus jadi sangat membantu sangat-sangat membantu jadi untuk pertama kali saya membuat video ini jadi karena saya ingin berbagi dengan pemirsa YouTube jadi ini menurut saya sangat membantu untuk membuat audio yang maksimal sekarang saya video ini saya buat dengan kamera 70D jadi kalau 70D fokus auto fokus ya sementara juga ada sementara juga ada backup saya pakai 600D juga kualitas video sama tapi kalau yang 600D tidak bisa auto fokus jadi ya pilihannya ya di antara dua nih ini sebagai backup 70D sebagai main kamera jadi kita bisa bekerja maksimal dengan untuk kamera DCLR menggunakan mic eksternal Oke pemirsa semoga bermanfaat terima kasih terima kasih